Allah preman anak preman di Korea gak ada apa-apa ya preman di Indonesia gak ada apa-apa ya lihat Umar kalau Umar gatal tangannya dia akan naik ke Jabal Kubis Jabal Kubis itu gunung tinggi samping Kaabah sekarang jadi istana simbol kekuasaan dia naik ke Jabal Kubis, dia katakan eh yang berani dengan saya kita ketemuan di Bukit A tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama Umar datangnya, pukul orang Antum datang, pukul nyamuk, dia datang pukul orang Umar tapi hebat dia beliau radiyallahu ta'adaan masuk Islam hijau beliau ini dia terbuka lembaran hidupnya tiba-tiba jadi membentuk semua kemuliaan tadi ini saya sampaikan pada anda hei, Antum yang pengamabok, Antum ketinggalan zaman kalau Antum mabok Antum bukan maluk masa depan, Antum maluk jahiliah maluk masa lalu karena maluk masa depan dia menatah hidupnya tinggal dari maboknya Antum kalau masih dipreman sampai hari ini, Antum ketinggalan karena yang lebih hebat daripada Antum sudah ada dobat Umar dobat masuk surga Masya Allah dia tak berhenti hei Antum yang senang berselisih dengan orang lain risatnya mencelat, tangannya mumpul, Antum terat sudah ada dulu yang ahli pukul hei, yang bukan pukul, sudah ada yang keduduan hei, teman-teman yang rajin mencelat, sudah keduduan yang hebatnya luar biasa hijrah mereka dibuka kesempatan masjid pertanyaan saya mohon maaf saya ingin tunjukkan kepada anda siapa diantara anda yang ahli mabok? siapa diantara anda yang pernah sering pukulin orang? kalau umar yang sering pukulin orang umar ahli mabok masuk Islam bisa masuk surga tanpa hisan kenapa anda yang tidak pernah mabok? anda yang tidak pernah pukulin orang? anda yang tidak pernah berbuat masjid lebih daripada yang dulu masa tak bisa masuk surga? kalau sampai ke Torea anda menginisiasi masjid menginisiasi musallah menginisiasi pengajian belum apa mengantarkan anda ke surga ada yang salah dengan beriwati kita umar aja bisa kenapa kita tidak? ayo teman-teman abuizar al-gifari pernah dengar namanya? halo? abuizar al-gifari kalau ada al 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 ujungnya itu artinya daerah asal asal al-gifari hilangkan alnya kemudian tutup i-nya disebut dengan gifar berasal dari gifar al-mukhari berasal dari bukhoro namanya muhammad punya bapak ismail kakeknya imahim kakek buyutnya al-mukhira yang buyutnya al-berdizba tinggal di kecamatan juqfah kabupaten bukhoro provinsi kherasan negara uzda khistan sekarang karena berasal dari bukhoro tamak al di depannya al-bukhoro ujungnya al-bukhoro syih abduh somat dari paling bang dulu syih abduh somat al-paling bangi syih yasin dari badan syih yasin al-padabi syih akhmad khatib dari minang kabur syih akhmad khatib al-binang kabur syih nawawi dari bantun syih nawawi al-bantani adat syih asin bin ash'ari ya abduh lagi-lagi al-jubahi antun dari sini boleh ya tadi saya dari busan ya anak asad al-busadi saya ya anak misalnya untuk as-seweli boleh silahkan ya al-koreari as-salatani sama asal abduh al-gifari itu nama asalnya junduh bin junada junduh bin junada al-abba'in 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 nama hadis ke-18 al-abba'in nijabal wa junduh bin junada junduh bin junada ini pak asalnya pereman kabupaten gifar itu dikenal dengan kabupaten terompak terompak di setiap lewat situ mesti siap-siap dengan bayaran 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 pungli pungli tidak bayar habis semua barang anda tahu apa yang terjadi begitu mendengar ada nabi di atas masa depan dia 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 ubah cara hidup dia dia ambil petunjuknya dia datang ke Mekah singkatnya masuk islam dia dia katakan ya rasulullah saya tidak akan kembali ke gifar sebelum saya hubungkan keislaman saya di hadapan masyarakat Mekah kata nabi jangan dilakukan bima ma'na jangan dilakukan karena akhir saat itu masih luar biasa diumumkan keislamannya bisa dipukuli sampai meninggal pada saat itu apa kata junduh bin junada katikan baik-baik saya kasar pada orang saja berani masa pada yang baik tidak berani saya benar pertama hanya berani masa yang tidak berani eh lihat antun maksiat berani masa takat tidak berani antun mengajakkan maksiat bisa sabar kenapa antun takat tidak sabar konsep itu harusnya dibanding sabar itu pada kebaikan sabar itu pada kemuliahan saat sabar itu tidak di taatan sekarang orang pada aneh sabar pada maksiat kalau orang masyiat tidak bisa sabar kenapa antun takat tidak bisa sabar pada pencuri tiga orang satu bosnya kedua masih muridnya yang satu orang baru nyudi motor agak kesulitan dia begitu tidak selesai dia bilang sama bosnya bos tidak bisa susah sabar terus saja sabar anda bayangkan pencuri bisa sabar masa anda sholat tidak bisa sabar anda tahajud tidak bisa sabar anda sedekat tidak bisa sabar junduk bin junada menyampaikan ke islamanya datang ke ka'wah dia katakan hei ahli makkah ya ahli makkah asyadu anna inahatullallah wa asyadu anna muhammada wassalamu apa yang terjadi teman-teman sekalian datang orang makkah dipukul sampai sekarang kalian telah sayyidina hamzah kata hamzah katakan baik-baik ya ahli makkah hey celahkan kalian jangan pukul orang ini karena orang ini jadi penduduk gifar kalau kalian jadi perniaga sampai ke gifar habiskan kalian semua dilepaskan junduk bin junada kembali pada nabi apa kata nabi pulang kamu ke gifar satu saat akan berjumpa dengan saya saya mau sampaikan kepada anda berita baik ketika nabi hijrah ke madinah tiba-tiba di madinah terjadi suara bising luar biasa apa yang terjadi ternyata ada satu orang membawa satu masyarakat penuh berasal dari gifar atas fabillah abu dharba gifar dikat izin Allah subhanahu wa ta'ala sekampung segifar masuk islam mantan aiman kasar luar biasa perompak perampok lukai orang tiba-tiba bisa mengislamkan orang sekampung luar biasa dikala antur pernah berbuat salah antur manusia tapi anda punya pintu untuk perubahan anda punya membuat maksiat anda manusia tapi anda punya pilihan untuk tangan sudah ada contoh di adaman kita anda mau seperti Umar silahkan anda mau seperti Abu Ghaz silahkan nah sekarang Alhamdulillah dari sekian banyak orang berkumpul kita sudah hadir disini saya ingin sepakat dulu sebelum kita berhijrah diadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari katakan sepakat ini saya teruskan ceramah saya kalau tidak sepakat saya selesai dan saya langsung pulang ke Indonesia belum bisa tahu bagaimana bisa sepakat sepakat berubah insyaAllah baik sepakat hijrah insyaAllah baik siapa yang mau ingin ke tanet baik takbir siapa hijrah siapa panjangkan cahaya islam di korea siapa inspirasi islam dari korea siapa kemuliaan islam dari korea takbir teman-teman sekalian sahih ini yang paling dahga bunuh serang-serang tiap hari mabuk kejahatan tak perlu lukiskan bahkan kejahatannya disebut dengan israf israf itu lebih kalau orang sudah kerjakan dia belum dia tidak nikmat di kala yang lain mencuri saja bohong saja modong saja kala yang ini semua diborong bahkan kalau orang lain mengerjakan keburukan dia belum kerjakan rasanya gator eh dia sudah mengerjakan ini kamu belum oh masa sih besok saya kerjakan besok dia kerjakan israf fokus Allahuakbar tiba-tiba datang hidayat singkatnya ditunjukkan oleh seorang kiri pada saat itu seorang sheikh pergi kamu ke tempat sana belajar disana akan dibimbing untuk jadi orang baik disinilah awal mula pembahasan kita akan dibahas tiba-tiba sheikh ini mengalami ke majlis ilmu orang ini orang yang ingin hijrah diarahkan ke majlis ilmu yang hebat ketika berangkat ke majlis ilmu di pertengahan jalan meninggal dia begitu meninggal turun isyarat masuk surga dia pernah bunuh seratus orang kejahatan terlukiskan datang ke majlis ilmu belum sampai di majlisnya tengah jalan meninggal masuk surga dia ternyata di jalan dia bertobat kepada Allah tobat yang diterima oleh Allah begitu diterima turun ampunan Allah begitu turun ampunan setiap akinya dihitung sebagai langkah kebaikan masuk surga turun ayat koran surah keempat ayat keseratus paling kiri sebelah bawah dan disinilah bahasan hijrah kita akan dibulai ini tawaran Allah subhanahu wa ta'ala koran surah keempat ayat keseratus paling kiri sebelah bawah kita bahas ini sebentar dari sini kita selesaikan setelah selesai kita jeda kalau ingin tanya-jawab saya berikan kesempatannya sampai waktu asar tiba insya Allah sepakat sampai sini ayo buka koran surah keempat ayat keseratus paling kiri sebelah bawah saya bahas kurang lebih dalam 10 menit kita jeda dulu nanti kita bisa berikan kesempatan yang ingin jadi ahli surga ini boleh saya hapus hampir pertama kali ke Korea datang sedih terangkan sedih tulis sedih hapus sedih bahkan tulis ke dihidupan sampai kecil rupiah